Hai semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara merajut kei chen motif es krim motifnya sangat lucu dan unik, bisa dijadikan untuk ide jualan yuk langsung aja ke tutorialnya ini dia ala dan bahannya, pake benang 2 warna aku pake yang milk cotton 5 ply dan ada hakpen nomor 6-0 atau 3,5mm ada piniti, ada gantungan kunci, ada jarum tapestry, gunting, dan juga dakron saya sudah mendapatkan 8 sc, ini tarik mentok benang yang ini ya kemudian kita akan ambil benang dari lubang yang pertama ini kita ambil dulu benang dari sini keluarkan kemudian tarik ke dalam 2 lubang selanjutnya kita akan tandahin dulu pake piniti yang lubang di sini pertama kita akan buat magic ring terlebih dahulu kaitkan ke tangan lalu seperti ini lalu 1 rantai dan buat 8 sc di dalam ring ambil benang masukkan ke dalam 2 lubang seperti ini, ini 1 sc lagi 2 sc lagi 2 sc 3 sc lanjutkan hingga mendapatkan 8 sc dan selanjutnya kita akan buat 2 sc di masing-masing lubangnya nah disini kita isi dengan 2 sc 1 sc 1 sc tambah 1 lagi masih di lubangnya sama 2 sc kemudian lanjut 1 lubangnya 2 sc 1 sc 1 sc 1 sc 2 sc lanjutkan masih di lubang yang sama 1 sc jadi total 2 sc di 1 lubang nah lanjutkan nah lanjutkan sebelum penanda sudah terisi masing-masingnya 2 sc dan untuk bagian penanda ini kita isi dengan 1 sc 1 sc nah kemudian pasang lagi pinitinya di sini next kita akan buat di lubang yang pertama 2 sc yang kedua 1 sc 2 sc 1 sc kita akan lanjut 1 sc terus kita tambah lagi masih di lubang yang sama di lubang selanjutnya ini cukup dengan 1 sc untuk selanjutnya 2 sc setelah 2 sc 1 sc lanjutkan hingga sebelum penanda sudah masuk bagian penanda bagian penanda ini cukup dengan 1 sc saja kemudian pasang lagi penandanya di sini next kita akan isi masing-masingnya dengan 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc dan ulangi hingga akhir ya masuk bagian penanda kita isi dengan 1 sc kemudian taruh lagi penandanya dan untuk next kita akan isi 1 sc lagi di masing-masing lubangnya 1 sc lanjutkan hingga akhir ya sampai di penanda kita kasih 1 sc kemudian kita taruh lagi penandanya masuk ke step selanjutnya nah disini perlu diperhatikan ya kita akan buat 1 sc di 6 lubang pertama 1 lubang kedua 1 sc lubang ketiga 1 sc lubang keempat 1 sc lubang kelima 1 sc lubang ke enam 1 sc dan kemudian kita akan buat decrease ya ini di bagian front loop dan nanti disini lanjut langsung ke bagian sini kita decrease paham ya bagian front loop lalu ambil lagi bagian front loop nya tarik benang keluar dan kita single crochet oke lanjut dengan 6 sc 1 2 3 4 5 6 selanjutnya kita decrease di di bagian front loop lagi kita ambil bagian front loop keluarin benangnya dan single crochet seperti ini ya lanjutkan step selanjutnya nah kita akan slip stitch di bagian front loop only ini kita lepas dulu pinitnya nah di bagian front loop sini ya bagian front loop sini kita slip stitch kemudian untuk pinitnya kita taruh di belakang sini di sini ya di sini nih di belakang sini untuk selanjutnya kita tambah satu rantai dulu kemudian di next kita akan buat 2 double crochet ya tapi di bagian front loop only bagian front loop satu double crochet 2 double crochet kemudian di lubang selanjutnya kita slip stitch di front loop only ya slip stitch satu rantai kemudian kita buat 2 double crochet dalam satu lubang tapi di bagian front loop only hanya di bagian front loop saja next kita akan slip stitch bagian front loop kita slip stitch dan satu rantai kita lanjut dengan dua double crochet dalam satu lubang tapi di bagian front loop saja satu dua dan slip stitch di lubang selanjutnya slip stitch satu rantai polanya akan seperti ini sampai pada lubang terakhir nah ini dua double crochet bagian front loop kemudian kita slip stitch langsung semua lubang seperti ini slip stitch kemudian tambah satu rantai dan kita akan potong benang tarik benangnya seperti ini sekarang kita akan rapikan yang benang sisanya nah disini kita jahit aja ke selah-selah lubangnya kita jahit ke area sini ke area sini hingga menuju puncak yang disini ya oke ini selesai aku jahit memang agak sedikit susah ya nah beres kemudian kita masukin benang di ujung sini oke nah gunanya ini untuk pemasangan bentungannya kita akan pasang bentungannya yang lubang terakhir ini lalu kita akan jahit lagi jahit ke dalam lubang ini lagi seperti ini kemudian kita ganti yang benang ini yang benang satunya lagi kita jahit lagi ke sini usahakan dia masuk ke dalam lubang yang ini dan kita akan jahit lagi ke sini supaya gantungan kuncinya itu kuat ya kokoh oke ini aku rasa sudah kuat selanjutnya untuk benang yang ini kita akan simpul mati kita akan tali lagi selesai untuk bagian atas kemudian kita akan lanjut buat kon lanjut kita buat kon mulai dari piniti atau bagian penanda ini kita lepas dulu kemudian kita akan pakai warna coklat benang warna coklat ini satu rantai dulu kemudian buat satu single crochet buat single crochet nah di bagian yang ini yang ini satu single crochet satu single crochet lakukan satu single crochet nah disini total nanti 21 untuk yang ini nanti kita akan lanjut ini terakhir lanjut ke sini aku akan ulangi lagi satu single crochet satu single crochet again lanjutkan ya oke sudah saya buat satu single crochet memutar total 21 kemudian kita slip stitch sorry bukan slip stitch ya jadi kita buat single crochet again kemudian kita akan lanjut dengan 5 single crochet di lubang 5 pertama 1 single crochet 2 single crochet 3 single crochet 4 single crochet dan 5 single crochet untuk selanjutnya kita akan buat decrease tapi di bagian front loop aja ya ini front loop dan satu lagi front loop nya kemudian 1 SC buat 5 single crochet lagi 1 2 3 4 5 dan kemudian kita akan decrease di bagian front loop ambil lagi dan 1 single crochet lanjutkan di lubang penanda nah lubang penanda ini kita kasih 1 single crochet kemudian kita taruh lagi pinitenya dan lanjut dengan 1 single crochet di setiap lubangnya 1 single crochet 1 single crochet lanjutkan hingga akhir ya 1 single crochet masuk bagian lubang penanda kemudian 1 single crochet dan kita akan buat 4 single crochet sorry 1 2 3 dan 4 kemudian kita akan decrease di bagian front loop only ya front loop ambil lagi satu lagi di depannya keluarin dan 1 single crochet lagi 1 2 3 4 kemudian decrease lubang pertama lubang kedua dan 1 single crochet lanjutkan kemudian kita isi dulu nih menggunakan dacron kita isi dulu sampai dia bentuk bentuk seperti ini next kita akan lanjut lagi 1 single crochet di bagian penanda kemudian pasang lagi dan kita akan isi dengan 1 single crochet masing-masing lubangnya lanjutkan kita akan lanjut dan untuk lubang penanda kita kasih 1 single crochet kemudian taruh lagi penandanya dan kita akan lanjut dengan 3 single crochet 1 2 3 single crochet kemudian decrease di bagian front loop ambil lagi dan 1 single crochet 3 single crochet kemudian decrease bagian front loop aja ambil lagi dan 1 single crochet lanjutkan masuk lubang pin piniti 1 single crochet kemudian boleh dipasang lagi dan kita buat 1 single crochet di masing-masing lubang masuk ke lubang piniti 1 single crochet untuk kemudian kita akan buat decrease itu kita awali dengan 2 single crochet masing-masing lubang 1 single crochet 2 single crochet kemudian bikin decrease di bagian front loop ambil lagi 1 single crochet lagi 1 single crochet 2 single crochet kemudian decrease ambil lagi dan 1 single crochet lanjutkan masuk lubang piniti penanda kita kasih dengan 1 single crochet kemudian kita akan buat 1 single crochet kemudian kita decrease ini bagian front loop front loop dan 1 single crochet next 1 single crochet kemudian decrease front loop lagi front loop dan 1 single crochet di bagian penanda kita akan buat 1 single crochet kemudian kita akan potong benang agak lumayan panjang dan tarik benangnya sorry tadi ada bagian yang gak kerikot jadi tadi itu bagian front loop nya kalian jahit terus dirapetin seperti ini lanjut kita akan masukin ke selasalah lubangnya seperti ini kita jahit ke selasalah lubang kemudian aku akan merapikan yang ini bagian yang agak sedikit terbuka dan aku akan jahit lagi seperti ini masukkan ke selasalah lubang saja dan terakhir masuk ke sini kemudian cut dan sudah jadi untuk es krim keceng kemudian kemudian kemudian